Intro Hah? Ilmu pedang? Apaan tuh? Lo harus mempelajari ilmu pedang biar bisa mengalahkan Shogun Raiden Hah? Sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin kan? Shogun Raiden kan kuat banget Kalau gitu gue... Mau deh Yakin lo? Kalau lo gagal lo bisa dapet hukuman Tenang aja Oke, jadi gue harus mulai dari mana buat mempelajari ilmu pedang? Hah? Genshin Impact? Sekarang lo lawan gue di game ini untuk melatih skill pedang lo Emm... Kalau gitu oke Di game ini lo juga dibimbing bagaimana caranya mengalahkan Shogun Raiden Bagaimana? Seru banget kan? Hmm... Iya, seru banget Oke, gue udah tau caranya misi selanjutnya Hah? Praktekan ilmu pedang itu mah gampang Salah, gerakannya kebalik Emm... Nah, bener Misi selanjutnya Lo udah siap? Hmm, gue siap Presentasi suka aku? Hah? Satu persen? Berarti yang suka sama aku cuman dikit dong, mah Ya iyalah, kalau sampe presentasi suka kamu nol, kamu bakalan menghilang dari bumi Ma, aku pergi sekolah dulu ya Pokoknya kamu harus tingkatin presentasi suka kamu dalam 24 jam Jika tidak, akan terjadi hal buruk Adik kamu aja 50% Terus gimana caranya aku tingkatin presentasi suka ini? Usaha dong Presentasi gue 70% Kalau gue 20% Gak apa-apa deh Yang penting gak mendekati nol persen Soalnya kalau sampe nol persen Katanya bisa menghilang Presentasi suka lo berapa ya, Reh? Presentasi suka gue 1% Kalau gitu kita gak usah temenan lagi deh Hah? A... Apa? Ayo ke acara pangeran Katanya yang presentasi sukanya tinggi dapat menikahi pangeran Acara pangeran? Terus gimana caranya gue tingkatin angka ini? Lo harus tambah cantik biar banyak yang suka sama lo Langsung Hah? Makin cantik atau makin kaya? Ya makin kaya lah Kalau gue pilih kaya, pasti gue bisa jadi cantik kan? Kalau kamu pilih kaya, mau kamu ubah kayak gimana pun Muka kamu gak bisa jadi cantik Hah? Apa? Itu kan ada yang paling cantik di kampus Kenapa mukanya jadi gitu? Iya ya, tiba-tiba kecantikannya menghilang Gue gak nyangka Ternyata kalau gue pilih makin kaya Muka gue makin jelek Kak, mama baru aja beliin kakak mobil Ferrari Itu udah gak penting lagi sekarang Kamu lihat mukaku, makin jelek Loh iya, kenapa muka kakak jadi gitu? Reh, pangeran dateng nih ke kampus kita buat cari calon istri Hah? Eee, cari calon istri? Gimana dong, muka gue masih jelek nih Eee, bisa melihat perasaan jodoh atau aktivitas jodoh? Eee, perasaan jodoh aja deh Jadi gue bisa tau dia lagi marah atau sedih kan? Ehehe Hah? Pagi-pagi dia udah seneng Gue seneng kalo diseneng Pagi, Dev Hai, Reh Eee, kenapa lo pagi-pagi bau bunga? Gue mau ngajak Veli pacaran, dukung gue ya Lo kan sahabat gue Gue pasti dukung lo kok, soalnya kan lo sahabat gue Hai, Reh, gue baru nolak si Dev lo, laga banget gue Kenapa lo tolak dia? Dia kan pintar Gue gak suka cowok yang pintar, apalagi cowok baik-baik kayak dia Aneh banget sih lo Kenapa perasaan Dev sama kayak perasaan jodoh gue ya? Eee, atau gue coba bikin Dev seneng Kalo perasaan jodoh gue berubah, berarti Dev jodoh gue Dev, ini buat lo Semoga kekuatan aku bagus Hah? Eee, kekuatan aku bisa menghilang ketika aku tahan nafas Ehehe, seru juga Ma, kuper Sayang, beliin mama sayur ke pasar yuk Loh, re-re mana ya? Yes, mama gak bisa liat gue Haa, untung aja Kekuatan lo apa, Reh? Perasaan tadi gak ada lo? Kenapa tiba-tiba ada lo disini? Eee, kekuatan gue bisa menghilang kalo misalnya gue tahan nafas Oh, keren juga ya kekuatan lo Kenapa lo ngomong sama Dev? Dia kan aneh Aneh gimana maksud lo? Dia sering gak bolehin orang ke rumahnya karena katanya mamanya galak, tapi yang gue liat mamanya baik kok Gue harus cari tau Tapi gue merasa Dev biasa aja kok gak ada yang aneh Gue harus buktiin sendiri Dev, nanti gue ke rumah lo ya Jangan Kenapa gitu? Lo gak mau terjadi hal buruk kan? Udah jangan dateng Hah? Terjadi hal buruk? Gue harus menghilang dan masuk ke rumah Dev, ada apa sih? Eee, mengetahui lokasi papa atau mengetahui lokasi jodoh? Ya lokasi jodoh lah Gue belum tau sih lokasi papa gue dimana Tapi gue lebih penasaran jodoh gue dimana Hah? Rumah kayu? Eee, gue kira jodoh gue di istana Pangeran-pangeran kayak gitu Hah? SMA Mutiara? Itu kan sekolah gue Berarti dia satu sekolah sama gue Rai, lo tau anak baru di sekolah ini gak? Anak baru? Iya, anak barunya ganteng banget Dia baru aja ngebantuin anak panti yang ada di rumah kayu itu Keren banget gak sih? Kok lo tau? Tau lah, dan dia ngundang kita semua ke istananya Eee, jangan-jangan jodoh gue bakalan dateng ke istana juga Yaudah yuk Kalo gitu gue sip-sip dulu ya Semoga jatah makan aku banyak Hah? Cuman satu Berarti kamu cuma bisa makan satu kali A-apa? Terus kalo misalnya aku kurus atau pingsan gimana mah? Bahkan ada beberapa orang yang meninggal karena kelaparan Hah? M-meninggal? Iya Heh, mulai sekarang lo keluar ya dari geng kita Kok gitu? Karena lo sekarang udah gak bisa makan di kanting Bareng kita aja temakan Lo kan cuma satu Hah? Tunggu? Tapi kan Duh, gue lapar banget Apa gue makan aja kali ya? Jangan! Kalo lo makan hari ini Besok lo gak bisa makan lagi Gue saranin sih lo makan besok Biar bisa bertahan lebih lama Apa? Wereh Hai Fer, ini kenapa sepi banget ya? Soalnya banyak yang pingsan karena lapar Hah? Kelaparan? Iya Duh, lapar banget Tapi gue cuma bisa makan besok biar gue bisa bertahan lebih lama Makan kentang nenek aja kalo lapar Enggak, soalnya aku Makan aja, kamu gak bakalan nyesel Hah? Hah? Punya lima anak? Atau lima jodoh? Kalo gue pilih lima anak Bisa-bisa diketahuin sama temen-temen gue Gue kan masih sekolah Lima jodoh aja deh Hah? Duh, masih lama banget lagi Lo pilih lima anak atau lima jodoh deh Udah pasti dong gue pilih lima jodoh Lo bakalan nyesel semua orang pilih lima anak Kalo lima jodoh lo bakalan susah membagi waktu Bukannya semua orang pilih lima jodoh Ya emang lo siap bagi waktu buat lima jodoh lo? Kalo mereka cembur satu sama lain gimana? Abah? Guys, kenapa sih kalian semua gak ada yang mau pilih lima jodoh? Abah kata orang kalo suami gue ada lima Mending lima anak lah Eh, oh ya? Oke, gue yakin gak bakalan terjadi apa-apa kok Sepuluh menit lagi Gue harus cepet-cepet Eh, lo tau boy band terkenal yang ada lima anggota itu gak? Mereka semua ada di lepas sekolah sekarang Eh, hilang ekspresi marah atau ekspresi senyum? Ya, jelas ekspresi marah lah Gue gak mau marah-marah Hah? Ya, ternyata gue salah pencet Mama hari ini ulang tahun lho Kok kamu biasa aja? Eh, selamat ulang tahun, ma Kenapa muka kamu gak ada senyum-senyumnya? Kamu gak seneng ya, mama ulang tahun? Eh, gak gitu, ma Aku... Pagi kamu dari rumah! Re, liat deh rambut baru gue, keren kan? Hmm, bagus Lo kenapa sih kayak gak suka gitu? Liat gue, rambut baru gue jelek ya? Gue gak apa-apa Masih lo hilangin ekspresi senyum lo Ekspresi lo gak bakalan balik kalau belum ketemu jodoh Hari ini kita akan belajar tentang acting Acting? Re, Re, kamu yang pertama Hah? Saya? Iya, coba ekspresi senyum Hmm... Kenapa muka kamu kayak marah gitu sama bapak? Saya gak bermakna Keluar kamu dari kelas sekarang Hah? Duh, kenapa sih gue harus salah pencet? Kalau gak ini gak bakalan terjadi Permisi, toilet dimana ya? Soalnya gue enak baru disini Toiletnya disebelah sana? Kata mereka kamu gak bisa senyum Tapi kok itu bisa? Hmm... Punya lima pacar? Atau lima sahabat? Hah? Wih, kalau gue punya lima pacar Pasti keren banget Kalau gitu lima pacar aja deh Wah, punya satu aja ribet Gimana lima? Emang kamu siap? Hah, mama tenang aja Aku jago kok Hah, terserah kamu deh Loh, kok masih nol ya? Ya usahalah Katanya kalau dalam 24 jam Kamu gak punya lima pacar Kamu akan menghilang dari bumi Tau gitu aku pilih lima sahabat aja Ya, soalnya kan sahabat aku udah lima Jadi kan aku gak perlu usaha lagi Wih, Ray, gue udah dapet dua pacar nih Lo udah dapet berapa? Ehm... Masih nol Gue kan tiap hari di rumah mulu Gimana bisa gue cari pacar? Nah, elah gak asik lo Waktu kalian tersisa 15 jam lagi Segera cari lima pacar sebelum waktu habis Apa? Gue harus cari dimana? Gue gak terbiasa ngajak cowok kenalan duluan Kalau gitu cari aja aplikasi Tantan Di sana lo bisa kenalan sama cowok pilihan lo Ehehe Wih, akhirnya setidaknya gue dapet satu pacar Hai Loh, ke-kenapa? Hah? Menikah atau pacaran? Ya menikahlah Kalau pacaran lama-lama bisa-bisa keburu tua gue Untung aja gue pilih pacaran, gak pilih menikah Emangnya kalau pilih menikah kenapa ya? Lo gak tau ya? Si Roro tuh baru dijodohin sama mamanya Dan calon suaminya tuh om-om Sama om-om? Iya Iyuh Hei, Suho Ini kan bangku gue Ngapain lo duduk disini? Suka-suka gue lah Emang ada yang berani sama gue di sekolah ini? Pantes aja sampai sekarang lo masih belum punya pacar Sikap lo aja kayak gini? Gue bentar lagi dijodohin kok sama keluarga gue? Serah lo deh Untung aja jodoh gue bukan dia Siap-siap kamu Mama mau jodohin kamu sama seseorang Hmm, aku siap-siap dulu ya Duh, kalau ternyata sistem gue error dan itu kacamata murahan gimana? Jadi pemenang dari lompok barang berharga ini adalah Rere dengan barang berharga kacamata Kok, kok bisa? Lo mesti curang kan? Hah? Curang gimana? Barang berharga yang lo kumpulin ke pak guru pasti bukan kacamata itu kan? Itu kan kacamata murahan yang masih bisa menang Tapi barang yang gue kumpulin berharga kacamata itu kok Kalau gak percaya tanya aja sama pak guru Pak gurunya udah pergi Ingat ya, gue bakal membuktiin kalau misalnya kacamata lo tuh gak berharga Heh, pegang nih handphone gue Gak mungkin kan handphone gue lebih murah daripada kacamata lo? Kok bisa lo menang di lomba itu? Memang kacamata gue lebih mahal daripada handphone ini Gue gak percaya gue bakalan tanyain sama pak guru Lo tuh menang lomba itu kan pegang nih casing gue Casing gue lebih mahal kan daripada kacamata lo? Masih jauh lebih mahal kacamata gue lah, selebeu Tapi kok bisa? Kacamata yang lo kasih ke pak guru buat ikut lomba itu kan kacamata murahan Mana gue tau soalnya gue dapet kacamata itu tuh dari Rere maaf, ini kacamata kamu, papa kembalikan Oke pak Pak, bukannya itu kacamata biasa ya? Memang terlihat seperti kacamata biasa kalau belum dipakai Hah?